Intro 3 Menteri Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo bermain drama anti korupsi Mereka yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Menteri BUMN Erick Thohir Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadi Makarim Menteri Milenial Jokowi Nadi Makarim dan Wisnu Tama berperan sebagai siswa SMA Sementara Erick Thohir berperan sebagai tukang bakso Akting mereka dibantu oleh seniman Syogi dan Bedu Korupsi waktu, korupsi kuat Mendingan lu pada mikirin nih hal-hal yang positif, yang inovatif, yang kreatif Biar bangga disuruh kita Wah, apa gue? Satu, cocoknya dari Menteri Ekonomi Kreatif loh Nah, ini buru bilang Menteri Pariwisata, sekarang Ekonomi Kreatif Nah, apa sih? Jadi kabungin aja, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Presiden Jokowi Dodo juga terut hadir dalam acara peringatan hari anti korupsi sedunia ini Menurutnya, Menterinya yang paling cocok memakai baju seragam SMA adalah Mindikbud Nadiem Makarim Kalau pakaian yang paling bagus Dikenakan pasnya di Pak Nadiem Makarim Pas Menteri Nadiem Makarim Kalau tukang bakso itu? Karena masih kelihatan kayak anak SMA Kalau tukang bakso itu, Pak? Kalau tukang bakso saya lihat ini Anduknya baru Pakaiannya baru, kelihatan masih baru Berubah baksonya juga baru Sebelum pentas, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku sempat stres Karena belum menguasai dialog Namun semua bisa diatasi berkat bantuan teman-temannya Ya, tadi sebelumnya sih stres banget ya Karena kan jarang-jarang seperti ini Cuman ya, tadi pas di panggung ya Alhamdulillah teman-teman banyak bantu juga Jadi lebih kelihatan halus gitu Walaupun kayaknya tetap gak sehalus yang bener-bener biasa main sandiwara Tadi malam saja baru jam 10-an tadi malam Sampai jam 11, jam 11 bubar Azizul Hakim, CPNN